Pemerintah Kabupaten Maibrat memastikan akan menindaklanjuti perbaikan jembatan penghubung keempat kampung di Mosun Raya Distrik Aifat Utara yang rusak akibat longsor beberapa waktu lalu. Jembatan Ayamrik adalah merupakan satu-satunya akses warga ke Mosun Raya. Pernyataan itu diungkapkan Kabit Dina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maibrat, Apilius Kambuaya saat mengecek lokasi tersebut bersama Kepala Seksi, Staff dan Konsultan, selasa 22 Agustus 2023. Apilius mengatakan, kedatangannya di situ mewakil Kepala Dinas ingin melihat secara langsung supaya bisa mengambil tindakan penanganan sementara demi memuluskan mobilitas warga empat kampung yang ada di Mosun Raya. Kami akan menindaklanjuti ini bersama dengan teman-teman dari konsultan baik perencanaan maupun kontras, lebih lanjut nanti kami koordinasi dengan Kepala Dinas dan Pak PJ Bupati supaya kita mengambil langkah terkait kondisi urgen yang terjadi, ujar Apilius Kambuaya. Dirinya mengapresiasi langkah pemerintah setempat yang cepat berinisiatif membuat jembatan penyeberangan sementara untuk dilewati kendaraan maupun warga pejalan kaki. Apilius menyampaikan, pihaknya berharap warga Mosun Raya mendukung pekerjaan peningkatan yang saat ini dikerjakan oleh perusahaan sembari menunggu tindakan atau langkah lang selanjutnya. Sementara Yance tenau perwakilan warga Mosun Raya menyebut, jembatan Ayamrik berulang kali mengalami kerusakan, namun kali ini warga harus kompak turun tangan memperbaikinya, mengingat dihadapkan beberapa acara penting keagamaan nanti. Hal itu sehingga kami mensiasati supaya jembatan ini harus jadi dan kami gunakan untuk acara-acara itu. Kami membutuhkan kalau bisa jembatan ini dikerjakan secara permanen langsung, kata Yance. Yang menariknya, kesempatan ini mereka juga menyampaikan selamat sukses untuk Bernard Rondonuo, atas perpanjangan sebagai PJ Bupati Mai Berat hingga Agustus 2024. Kami atas nama Dinas Pekerjaan Umum beserta seluruh masyarakat Mosun Raya menyampaikan selamat kepada Bapak Dr. Bernhard E. Rondonuo, S. SOS. MEC untuk melanjutkan kepemimpinan di pemerintah Kabupaten Mai Berat selama satu tahun ke depan, semoga amanah, lanjutkan, ucap mereka. Kampung Mosun Raya, kita mengalami kendala perusahaan tempatan. Ini hampir mungkin ini yang kelima, ke enam kali kami kerja meluat kebunuh terus. Kemarin ini kami melakukan juga, karena ke depan ini kami ada acara tempatan gereja. Dan tanggal 30, ke-13, setelahnya ada perusahaan bakteri di Mosun. Lalu juga, kita bisa minta, kami punya anak, satu, dosa, 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 dosa. Yang juga terjadi sedang misal perbanannya. Hidang kami rasa bahaya ini sangat penting dan mungkin, ya harus kami lakukan sebatan. Kemarin ada di perintian orang, harus bergerak bagaimana untuk siasati sebatannya harus bisa di cari bagaimana untuk kami gunakan besok. Nah, sehingga, ini memang sangat kami kesusahan untuk sekejian sebatan ini. Ini harus saya lalu, berapa kilo, satu ini, satu, kriman dari MEC untuk di, apa, krimologi yang, Kita butuhkan harus ada peningkatan perhatian dari pemerintah bagaimana untuk kesiapan ini. Karena ini Pak Kongsi besok sudah hadir untuk acara pemerintah gereja ini. Kami harapkan kalau memang bisa, jembatan ini pemerintah harus kerja permanen langsung. Karena ini sudah asbar juga, di sana sudah asbar. Hanya tinggal 1 kilo lebih masih 2 kilo sekitar itu. Ya mungkin kami harapkan itu. Nah masalah sudah terjadi pasti, kita mengambil masalah kongsi ini. Jadi kami datang ke sini, kami mau cuma bisa mengambil kondisi datang sementara. Tapi itu langsung masalah sudah terkembang, kita mengambil masalah kongsi ini. Jadi ya kita sekali, kita akan mengambil masalah teknis, kita mencoba berkaitan kebanyakan. Dan sama seperti pemomeli dia, akan menjadi efektif atau permanent. Sebagai makhlakah dilihat, mungkin Pak Kharif sudah sampai akhir. Dan juga lebih dikeparga, dan luar, seperti saya. Dan kemarin juga Pak A.K.B.D.Yawas dan M.K.K.K.A langsung. kemudian kemarin saya memang berperti di sibe yang menjauh selalu di tahun 22 di wilayah saya baru mulai terbun saya sampaikan nanti besok saya langsung ke sana nah jadi saya datang ke sini lengkapnya kami akan simpatkan kemudian dari kompitan dari anak-anak yang terkenal kami akan simpatkan seluruh lancar informasinya kalau kita simpatkan kita simpatkan lalu saya juga harap dengan uang yang ada kita bisa nanti kurang lebih satu silok ke depan ini kami rapatkan untuk masing-masing kemudian barat fungisional selantara kita semua jembatan sama salam kalau bisa menjauh di ubahan kalau Tuhan saya yang bisa saya yang mau yang penting bagaimana kita semua bisa fungisional dulu yang sedikit satu kilo ini sama tempat ini di lewat isi bentara dua tapi saya rasa seperti itu menghargai penan ada hal yang sikatnya izin kita siapkan kita kemudian kami atas nama dinasri kajian umum BCK seluruh masyarakat masyarakat dari tempat ini kami menyampaikan selamat kepada Bapak Dr. Genhat E. Rodonow E. Sos atas kepercayaan negara untuk melanjutkan pemerintah kepercayaan selamat tahun ke depan semoga amanah dan selamat dari Mai Berat Papua Barat Daya RNC TV mengabarkan selamat menikmati